Pemeriksa proses eksekusi lahan di desa Ciwareng, Purwakarta, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Keluarga tergugat yang menolak eksekusi nekat membakar rumah sendiri. Eksekusi juga diwarnai kericuhan hingga nyaris baku hantam. Tiga bangunan terbakar saat dilakukan eksekusi lahan dan bangunan di desa Ciwareng, Purwakarta, Jawa Barat. Tragis ketiga bangunan dibakar sendiri oleh keluarga tergugat yang menolak eksekusi. Tiga bangunan terbakar yang di sebuah rumah, gudang, dan sebuah kiosk handphone di atas lahan eksekusi. Keluarga tergugat bersama sejumlah warga menolak eksekusi. Kericuhan pun terjadi nyaris berbuntut baku hantam. Hingga akhirnya keluarga tergugat kesal dan nekat membakar bangunan obyek eksekusi. Sekarang pemberitaan, pembacaan, eksekusi dianggap pihak yang punya tanah sebelumnya mempunyai persi 5-2. Kami juga punya persi 5-2 yang induk, yang sepikat yang awal, yang 9-2, 9-3, yang pertama dibikinkan. Sama persinya 5-2. Jadi kami malah punya sepikat yang pihak sana enggak, hanya karena berdasarkan surat keterangan desa. Eksekusi tetap dilakukan. Petugas mengeluarkan barang dan perabotan dari enam rumah keluarga tergugat. Tanah tersebut menjadi sengketa kepemilikan pada generasi ketiga atau cucu keluarga penjual dan pembeli. Lahan seluas 8.000 meter persegi dipecah menjadi enam SHM, namun oleh putusan pengadilan Negeri Purwakarta dinyatakan salah persil. Jadi kita eksekusi ini menaksanakan putusan dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Eksekusi lahan dilakukan oleh tim dari Pengadilan Negeri Purwakarta di bawah pengamanan Satpol PP, TNI, dan Kepolisian Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainews melaporkan.